3 Maha Besar Jili 17 Bagaimana kalau orang lain yang makan tanya kakek penjual bakmi sambil menerima uang itu? Kecuali ini hari aku yang menjamu, selanjutnya tak ada hubungan apa-apa dengan nonaku setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Kalau engkau berani menganiaya siobiaoji HMM warung bakmi ini akan kuobrak-abrik sampai rata dengan tanah, jenggotmu akan ku cabuti semua hingga tak mampu hidup di sini lagi, kepada rekan-rekan lainnya dan melanjutkan, kalau kehidupan kalian alami kesulitan pergilah cari koto aku. Siobiaoji paling kecil di antara kalian, pengalamannya paling dangkal, kalian jangan mengganggu dirinya bocah-bocah itu sama-sama menghiakan, sedang siobiaoji sambil menangis sesenggukan katanya, Engkoh Ngo Ko, kemana engkau pergi aku mau ikut terus jangan tinggalkan aku seorang diri tidak mungkin, setelah tiba di perkampungan liok soat san ceng nanti aku akan memintakan izin kepada Nzo agar utus orang datang kemari untuk menyambut dirimu, kenapa musti tunggu tiga tahun seru siobiaoji dengan air mata bercucuran. Siobiaoji termenung sebentar, kemudian jawabnya, paling lama tiga tahun, mungkin juga kurang dari itu. Nah pergilah bermain-main, aku harus segera kembali, Ngo Ko, cengkerikmu seru siobiaoji sambil berikan tabung bambu itu kepada kakaknya. Aku tak mau bermain itu lagi, buat kakak siobiaoji mengangguk. Ngo Ko, ajarin aku ilmu silat agar kalau berkelahi aku bisa lebih tangguh sekarang tak ada waktu, lain kali saja, setelah memberi salam kepada rekan-rekannya ia menambahkan, Nah, sampai jumpa lain waktu, aku pergi dulu sambil mengingat-ingat terus persoalan tentang ilmu Hiolo Odara Pembetot Sukma, bocah itu dengan cepat kembali ke rumah penginapan. Beberapa jalan raya sudah diseberangi, ketika ia tiba satu tombak dari pintu penginapan, tiba-tiba bayangan manusia munculkan diri dari bawah wuungan rumah, sambil menampakkan diri ia meregur-lirih, Saudara cilik, tunggu sebentar siong Goji terperanjat dan mundur dua langkah, ketika mengangkat kepalanya bocah itu kontan merasa terperanjat. Seorang gadis yang cantik jelita bagaikan bida dari berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, meskipun suasana agak gelap namun kecantikan wajah darah itu sangat mengikat hati, sampai siong Goji yang masih kecil pun damdiam mengagumi. Gadis itu menengok sekejap sekeliling tempat itu, kemudian mengundurkan diri ke bawah wuungan rumah, seraya menggap pebisiknya, Saudara cilik, kemarilah aku punya urusan penting hendak disampaikan kepadamu. Engkau adalah pekun gie tegur siong Goji tanpa bergerak. Gadis cantik itu tersenyum dan mengangguk. Engkau kenal aku? Oh haha. Tian Hang yang beritahu kepadamu siong Goji berdiri melongot, pikirnya, aduh mak, betul-betul cantik apalagi kalau tertawa, waduh bikin hati orang syur-syuran. Hoa to aku bisa menampik cintanya, itu menandakan kalau to aku betul-betul seorang lelaki yang hebat. Sementara itu pekun gie sudah menggapai lagi sambil berseru, kemarilah jangan berdiri di tenhah jalan, aku punya kabar penting hendak disampaikan kepadamu. Siong Goji melangkah maju tapi sekilas bayangan terlintas dalam benaknya, tiba-tiba ia teringat akan Shen Won Hong, bocah itu segera merasakan hatinya hangat dan segar seolah-olah tersorot oleh cahaya seng surya. Pada mulanya bocah ini adalah seorang anak yatim piatu yang tak punya sanak tak punya keluarga, sedari kecil hidup gelandangan di kota Lok Yang, ia kenyang disiksa, hidup menderita dan tak kenal apa artinya kasih sayang. Meskipun Hoa Hu Jin, Hoa Tian Hang dan Tio Sen Koh sangat baik terhadap dirinya, kasih sayang itu adalah kasih yang umum dan sama sekali tidak merangsang daya rasanya yang hebat, lain halnya dengan Ciu Wan Hong. Darah ini bukan saja harus melayani mertuanya dan suaminya, dia pun sangat kasih dan menaruh perhatian terhadap Siong Goji, terutama sekali wataknya yang halus. Berbudi dan sifat kewanitaan yang tegitu tebal ditambah ketulusan dan kehangatan kasih seorang ibu tercermin begitu tebalnya, membuat setiap ucapan dan gerak-geriknya mengandung kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga bagi Siong Goji. Walaupun kasih sayang dan perhatian itu ditampilkan secara sederhana dan wajar, namun kesemuanya timbul dari dasar sanubari yang suci dan sama sekali tiada suatu paksaan atau pura-pura, karena itulah Siong Goji merasa kau daya rangsangan yang besar atas kebaikan yang pernah diterimanya selama ini. Teringat akan nesonya, timbulah rata permusuhan yang tebal terhadap Pekun Gie yang cantik jelita, bocah itu tak berkutik dari tempat semula dan tegurnya ketus. Dari mana kau kenal diriku agak terperangah Pekun Gie menyuksikan perubahan sikap bocah itu, jawabnya kemudian, aku lihat setiap hari kau bergaul dengan Tian Hong, kalian sering bercakap dan bergurau dengan mesrahnya, tentu saja ku kenali dirimu HMM. Ho atau aku adalah suami dari Enseku, tentu saja mesrah dengannya, berita penting apa yang hendak kau katakan sampaikan saja kepadaku, kalau ingin ketemu Ho atau aku. Huh jangan mimpi ucapan tersebut sangat menusuk hati Pekun Gie, parasnya berubah hebat, lama sekali ia baru pulih kembali seperti sedia kala. Engkau adalah sanak dari keluarga Ho ataukah sanak dari keluarga Chin Wan Hang tanyanya kemudian. HMM Enseo adalah nyonya muda dari keluarga Ho A, maka aku boleh dianggap sanak dari keluarga Ho A juga sanak dari keluarga Chin Pekun Gie mengerutkan dahinya, dengan muka murung ia berbisik, usiamu masih muda dan tak tahu urusan, memandang di atas wajah Tian Hang aku tak mau ribut dengan kau, Siong Goji segera tertawa dingin, tukasnya, kau tak mau ribut, justru aku ingin ribut, ayo jawab apa mau mengunti terus perjalananku. Hawa Naksu membunuh yang tebal melintas di atas wajah Pekun Gie, dia maju dan siap melancarkan serangan maut. Sebagai putri ketua perkumpulan Sin Kie Pang yang dibesarkan di bawah asuhan ayahnya yang berkekuasaan besar, ia sudah terbiasa bersikap angkuh dan tinggi hati, kalau bukan mencintai Ho A Tian Hang tak mungkin dia sudah hidup menderita, namun sifat tersebut hanya berlaku khusus buat Ho A Tian Hang seorang, bagi orang lain wata angkuh dan kejamnya masih berlaku seperti sedia kala. Kadangkala kekuatan yang terpancar akibat cinta memang sangat besar, ketika ia maju ke depan tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Kalau bocah ini aku lukai, Tia Hang pasti akan gusar kepadaku, aku tak boleh sembrono. Cepat ia tahan tubuhnya dan berseru, beritahu kepada Tian Hang, katakan ada orang hendak gunakan siasat busuk untuk mencelakai jiwa lo hujan dan dirinya, aku akan menunggu di sini, cepat suruh dia keluar. Stangi Goji kerutkan dahinya dan tertawa dingin. He eh, he eh, he eh aku saja tidak gelisah, kenapa kau musti ribut bukankah orang mau kau hendak celakai mereka dengan ilmu hiolo o darah pembetut sukmanya terteguan pekun Gie mendengar ucapan tersebut. Serunya keheranan, ilmu hiolo o darah pembetut sukmah ilmu apaan itu bukan itu yang kumaksudkan. Cepat panggil Tian Hang huuh kalau ingin adakan pertemuan dengan ho atau aku katakan saja terus terang, pakai akal-akalan segala. Huuh tak tahu malu, batin siong Goji, dianggap dengan perkataan seperti itu, aku lantas ketakutan berpikir begitu, dengan acuh tak acuh dia pun berkata lagi, tidak sukar kalau suruh aku panggilkan Tian Hang, tapi kabar ini mesti aku laporkan kepada Enso dulu, kemudian suruh Enso yang beritahu to aku, setuju tidak secara lapat-lapat pekun Gie merasakan hatinya sakit seperti diiris, pikirnya, aaaai, keadaan sekarang ibarat hari mau turun gunung yang dia niaya kawanan anjing, oh hatian hang kenapa kau tidak keluar apakah kau tidak tahu semalam aku menunggu dirimu di luar bagaimana setuju tidak terdengar siong Goji menegur dengan uara ketus, kalau beritahu saja kepadaku biar aku yang sampaikan. Kalau urusan benar serius maka diam-diam akanku sampaikan kepada to aku cuma, engkau tetap tak bisa bertemu dengan to aku pekun Gie menghela nafas panjang. Baiklah akanku ceritakan garis besarnya saja, sampaikanlah kepada to aku. Bicara pulang pergi kau hanya ingin bertemu dengan to aku. Huh baiklah ceritakan garis besarnya kepadaku dan nanti akanku pertimbangkan lagi sebetulnya, tiba-tiba terdengar dengusan dingin yang menyeramkan memecahkan kesunyian, bagaikan sambaran kilat sesosok bayangan manusia menubruk ke arah pekun Gie. Merasakan datangnya ancaman, pekun Gie terperanjat dan loncat ke belakang, teriaknya keras-keras, cepat lari pulang belum habis kata-kata itu diutarakan, bayangan tadi kembali menerjang untuk kedua kalinya ke arah pekun Gie dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Pekun Gie putar telapak dan cabut pedangnya, cahaya tajam berkilauan dan ia balas menyerang dengan pedang lemasnya. Menyaksikan kejadian itu, si Onggo jah jadi panik, pikirnya, aduh celaka, kalau pekun Gie mampus, maka berita itu tak bisa disampaikan kepada Toako, sebagai bocah yang cerdik, dia segera bertindak cepat, sambil kabur ke penginapan ia berteriak keras, Hoa Toako, cepat keluar kiuim kau cu, ia leng cu, oo66. Belum habis ia berseru, dari atat penginapan menggema bentakan gusar dari Hoa Tianhong. Kiuim kau cu, aku orang si Hoa sudah menanti di sini, ternyata bayangan manusia yang menyergap pekun Gie bukan lain adalah kiuim kau cu, dia bermaksud membekuk gadis itu dalam satu gebrakan, di luar dugaan sambutan pedang dari gadis itu cukup tanglu membuat tubuhnya meleset dari sasaran, tangan kanannya segera menyodok lewati jaring pedang dan menotok tubuh darah itu. Kembali Hoa Tianhong membentak, libat pedang cahaya hitam secepat kilat meluncur ke depan dan menusuk punggung kiuim kau cu. Walaupun selisih jarak ada dua tombak, namun pancaran Hawa Ki Kang dari ujung pedang telah mengancam jalan darah lengtai hiat di punggung kiuim kau cu, memaksa jago tua itu cepat-cepat harus melindungi diri. Dengan hati terperanjat kiuim kau cu mundur ke belakang dan melayang beberapa tombak ke samping. Cahaya hitam lenyap dari udara Hoa Tianhong berdiri di tengah jalan dengan gagah, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Lega hati pekun Gie setelah lolos dari ancaman, sambil tuding kiuim kau cu ujarnya, Tianhong, ia telah menyusun rencana keji, besok pagi, budak cilik, rupanya kah sudah bosan hidup seru kiuim kau cu dengan nada seram. Ras muka Hoa Tianhong berubah, ia menghadang di depan pekun Gie sambil berseru dengan suara dalam, kun Gie, mundurlah agak jauh pedang bajanya diayun dan segera mengebas ke udara kosong. Pekun Gie tertegun, ketika ia angkat kepala tampaklah di ujung pedang baja milik Hoa Tianhong telah menempel tiga batang duri racun yang panjangnya beberapa cun serta berwarna hitam tak mengkilap. Ketiga batang duri racun itu meluncur tanpa menimbulkan suara ataupun kerlipan cahaya, sementara tangan kiri kiuim kau cu memegang tongkat kepala setan, tangan kanan tertutup di balik baju yang lebar dan sama sekali tidak nampak sesuatu gerak apapun, sergapan macam itu boleh dibilang sangat lihai sekali. Istri Hoa Tianhong adalah seorang ahli racun yang lihai, sedikit banyak pemuda itu pun kenal dengan kepandayan tersebut, Dari warna duri racun itu ia tahu bahwa bahan racun yang digunakan pada ujung senjata tersebut merupakan racun yang amat jahat, tanpa terasa peluh dingin membasai tubuhnya, ia pun semakin waspada menghadapi kiuim kau cu yang kejam. Sera otara itu telah terperangah sebentar pekun Gie segera berseru lantang, Tianhong, orang itu mempunyai maksud jahat kepadamu, jangan kau ampuni-ampuni jiwanya. Aku tahu, turunlah ke bawah hubungan rumah. Tiba-tiba si Ong Goji berseru, To'ako, apa yang kau lihat kalau benda yang beracun, simpanlah dan nanti tunjukkan kepada Enso cepat pulang, dan jangan tetap berada di luaran bentak Hoa Tianhong dengan gusar. Enso suruh aku menjaga di sini, sekalian awasi sekitar gelanggang kalau ada orang yang hendak menyergap dirimu setiap perkataannya tak lupa mengucapkan kata Enso dan rupanya sengaja ditujukan kepada pekun Gie. Darah itu berubah wajahnya, ia merasakan hatinya seperti ditusuk yusuk oleh pisau yang tajam. Hoa Tianhong sendiri tentu saja mengerti pula maksud tujuan bocah itu, pikirnya di hati, kurang ajar, rupanya dia memang sengaja sedang menyakiti hati kun Gie, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa ia robek bajunya untuk bungkus duri beracun tadi dan segera dilempar ke belakang, hardiknya, ayo cepat kembali ke rumah penginapan si Ong Goji pungut bungkusan itu dan berpikir, To'ako sudah kehilangan muka, kalau aku teruskan olokolog ini miscaya tidak akan gusar, berpikir sampai disitu, segera teriaknya, To'ako tak usah gugup, aku akan undang kedatangan Enso sambil berseru diakabur ke dalam penginapan. Hoa Tianhong segera berpikir dalam hati. Setan cilik ini pilih kasih dan terlalu condong kepada Enci Hang, kalau ia betul-betul undang Enso-nya, waah! Kun Gie pasti akau dibuat serba salah, berpikir sampai disitu, ia berpaling ke arah pekun Gie dan berkata, cepatlah pulang ke rumah, jangan berdiam di luaran, kalau aku bisa keluar rumah pasti akan, sebetulnya pemuda itu hendak bilang, kalau dia bisa keluar rumah pasti akan berkunjung ke Bukit To'apasan untuk menjenguk dirimu, tapi ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya, ia teringat kalau dia sudah punya istri sedang darah itu masih perawan, maka kata yang hampir meluncur segera ditelan kembali. Senyum kemurungan tersungging di ujung bibir pekun Gie, katanya, engkau tak usah menguatirkan aku, Kiu Im Kau Chu kejam dan punya rencana busuk, dia hendak, sambil tertawa seram, Kiu Im Kau Chu segera menukas, pekun Gie, meskipun dari dulu kaum pria tidak setiap pada janji, dan kaum wanita gampang jatuh cinta, namun keadaanmu benar-benar menggelikan hati, merah jengah selembar wajah pekun Gie, teriaknya dengan gusar, lebih baik jangan kau campuri urusan kami HMM, dia tak boleh mencampuri, aku nenek tua justru akan mencampuri kau mau apa, tiba-tiba suara Tih Sem Kau menggelegar di tengah udara. Bersama dengan kehadirannya, Toya Baja tersebut mengiringi deruan angin tajam langsung menghajar batok kepala gadis itu. Hoa Tian Hang jadi gegetun, serunya dengan gelisah, eee, nenek Sempopo, dengan suatu gerakan yang manis, pekun Gie mengegus ke samping, setelah lolos dari ancaman tersebut dengan gusar, ia membentak pedangnya menyambar ke muka melepaskan serangan balasan. Hoa Tian Hang semakin gelisah, dengan nada setengah merengek serunya, nenek Sempopo, berhenti jangan main serang, ada persoalan kita selesaikan secara baik-baik. Tio Sem Koh sama sekali tidak menggubris, serangan Toyanya makin gencar dan jurus maut dilepaskan secara bertubi-tubi membuat pekun Gie tak sanggup menahan diri dan terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya. Hoa Tian Hang semakin gelisah hingga mendepak kakinya berulang kali, sebagai keturunan seorang terhormat pemuda itu tak berani turun tangan terhadap Tio Sem Koh, maka ia cuma bisa gelisah tanpa sanggup melakukan sesuatu apapun. Kiu Im Kecu yang menyaksikan kejadian itu, dalam hati pun segera berpikir, agaknya budak itu mengetahui rencana besarku, ia berusaha membaiki bocah keparat si Hoa, sedang keparat dari keluarga Hoa masih cinta kepada budak itu dan tak tega melihat gadis itu mampus di tangan orang, inilah suatu pertunjukan yang menarik hati. Kemudian pikiran lain berkelebat pula dalam benaknya, ilmu silat yang dimiliki Pek Xiao Tian sangat lihai, dia pun berhasil mempelajari isi catatan ilmu pedang Kim Keng Bukui, kemajuan yang diraih pasti luar biasa, kekuatannya mungkin jauh lebih hampuh dari keadaan tempoh hari, selama Pek Kung Ye masih hidup keluarga Hoa dan keluarga Pek, tak mungkin bentrok satu sama lain, itu berarti Kiu Im Kau Chu harus menghadapi musuh dari dua arah, sebaliknya kalau nenek itu membunuh Pek Kung Ye, maka dendam kesumat pasti terjalin antara dua keluarga, sedang Kiu Im Kau Chu akan mencari untung dari situasi ini, aku harus manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya berpikir sampai di situ, dia tertawa seram dan berseru, Pek Kung Ye, cepat kabur dari sini, engkau cantik dan menarik, cepat atau lambat Hoa Tian Hang pasti tunduk di bawah gaunmu, kalau nyawamu keburu mampus, oh 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 sayang sekali Tio Sen Koh segera membatin, betul juga perkataannya, siluman rasa ini cantik bagaikan bida dari iang turun dari kahyangan, Hang Ji jauh bukan tandingannya, setiap pria sudah pasti akan terpikat oleh kecantikannya itu, kalau siluman rasa ini dibiarkan hidup, akhirnya Sen Ji pasti terjatuh ke dalam pelukannya lebih baik cepat dibunuh, daripada memelihara harimau di kandang domba, berpikir sampai di sini, permainan toyanya dipergencar, serangan maut dilepaskan bertubi-tubi memaksa Pekun Gie kerepotan dan Kian lama Kian terdesak hebat. Hoa Tian Hong merasakan hatinya panas bagaikan minyak mendidih, ia berputar di sekitar gelanggang sambil bersiap sedia bila Pekun Gie menjumpai Mara Babaya, ia siap memberi petolongan. Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu berteriak lagi. Pekun Gie, cepat pergi jangan engkau paksa. Hoa Tian Hong berkelahi sendiri dengan Tio Lotai. Tapi kalau sampai terjadi begitu, Oha Kasehan Hoa Tian Hong, dia akan dicemoh orang sebagai manusia yang berani melawan tingkatan tua. Hoa Tian Hong gusar sekali, hardiknya, kalau engkau menghasut terus, jangan salahkan kalau aku orang si Hoa bertindak kurang ajar binatang cilik, enyah dari sini bentak Tio Semkoh dengan gesar. WS Toyanya disapu ke depan dengan gerak mendatar. Meskipun berilmu tinggi, Hoa Tian Hong tak berani melawan, ia segera mengegos ke samping. Sapuan Toya itu mengena disasaran kosong, menggunakan kesempatan yang baik ini, Pekun Gie gigip bibir dan melepaskan satu serangan balasan yang hebat. Hawa Amarah Yadhak berkobar dalam dada Tio Semkoh makin memuncak, permainan Toyanya segera berubah, ia kurung Pekun Gie di bawah bayangan Toyanya yang berlapis-lapis dan mendesaknya habis-habisan. Hoa Tian Hong makin gelisah hingga hampir saja mengucurkan air mata, ia lihat Pekun Gie makin kepayahan dan terkurung kembali dalam lapisan Toya Tio Semkoh. Tiba-tiba nenek tua itu membentak nyaring diiringi desiran angin tajam, Toya Bajak itu menghantam batok kepala Pekun Gie. Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, tak sempat bagi Pekun Gie untuk menghindar, dalam gugupnya dia angkat pedang lemasnya untuk menangkis. Hoa Tian Hong amat terperanjat, ia tahu sambaran Toya itu luar biasa. Tadasyatnya kalau ditangkis dengan pedang meniscaya gadis itu akan mati konyol, dalam gelisahnya tanpa berpikir panjang, ia segera menubruk ke muka dan melindungi Pekun Gie dengan tubuh sendiri. Tio Semkoh makin gusar menyaksikan kejadian itu namun dia pun, tak bisa lanjutkan serangannya untuk menghajar Hoa Tian Hong, dengan mendongkol terpaksa ia miringkan Toyanya ke samping dan menyambar di samping pemudi itu. Hoa Tian Hong segera menggulung tubuh Pekun Gie dengan lengan kirinya kemudian mundur dengan cepat, menanti Tio Semkoh memburu ke depan, dua orang muda-mudi itu sudah jauh mundur ke belakang. Diam-diam Kiu Im Kau Chu merasa gegetun, pikirnya, sayang, oh oh sungguh sayang, kalau sambaran Toya itu dilanjutkan iscaya dua orang muda-mudi itu sudah mampus setelah melangsungkan pertarungan sengit, seluruh tenaga Pekun Gie sudah terkuras habis, rambutnya jadi kusut dan bajunya basah oleh keringat, mukanya yang cantik berubah merah padam, napasnya tersengkal dan hampir saja tak mampu berdiri tedak. Hoa Tian Hong merasa amat kasehan, sebagai pemuda yang berjiwa kesatria ia ibadah dan terharu melihat Pekun Gie menderita karena dia, rasa cintanya atas gadis itu makin menebal. Terdengar Tio Semkoh membentak dengan gusar, binatang cilik engkau berani melindungi perempuan rendah itu kau sudah lupa dengan peringatan dari Kiu Tok Sian Chi Hoa Tian Hong menghela napas panjang, wajahnya amat sedih, pikirnya di hati, masalah ini ibarat simbol tali mati kalau aku sudah mampu surusan ini baru selesai. Dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya kepada darah itu. Gie, bersediakah engkau turuti omonganku beberapa patah kata yang singkat dan sederhana mendatangkan perasaan mesrah yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, bagi Pekun Gie, perasaannya jadi hangat dan dua titik air mati jatuh berlinang, ia mengangguk pelirih. Hoa Tian Hong tertawa sedih. Aku minta cepatlah pulang ke rumah dan temani ibumu engkau bersedia Tio Semkoh naik pitam, bentaknya dengan penuh kegusaran. Aku larang kalian berbicira dengan ilmu menyampaikan suara Pekun Gie tertegun beberapa saat, lalu dengan air matu bercacaran dia mengangguk. Aku bersedia, tapi, kapan kau datang menjenguk aku sekali lagi Tio Semkoh hentakan toyanya ke atas tanah, dengan langkah lebar ia maju ke depan, kembali teriaknya, bagus-bagus sekali binatang cilik perempuan rendah, berani benar kalian mengikat janji, rupanya kalian punya hubungan gelap, tiba-tiba Kiu Im Kau Chu tertawa, dia menyindir lagi. Pekun Gie, kalau engkau tidak sadar terus, rumah tangga orang yang bahagia segera akan berantakan. Tio Semkoh terkesiap, pikirnya, benar juga perkataan itu kecantikan perempuan rendah itu luar biasa, ia mati-matian memikat senji, sedang bocah keparat itu rupanya sudah terpikat oleh kecantikannya, sekarang masih bisa dicegah hubungan itu karena si Yau Ih masih hidup, tapi setelah si Yau Ih mati dan binatang ini tak ada yang urus, dengan ilmu silatnya yang ampuh siapa lagi yang bisa menghalangi hubungan cintanya? Hang Ji jujur dan berhati lemah tak mungkin ia bisa kendalikan tingkah pola suaminya, sekalipun Kiu Tok Siam Chi munculkan diri belum tentu ia mampu kalahkan binatang itu, bukankah rumah tangga yang bahagia benar-benar akan jadi berantakan sementara ITN Pekun Gie sedang berbisik dengan sedih. Katakanlah sepuluh delapan tahun sekalipun sepanjang masa aku hanya menanti jawabanmu, aku segera menantikan kedatanganmu di rumah, air mati bercucuran membasai wajah Hoa Tian Hong, sahutnya, Gie engkau harus tahu keadaanku, aku bagus-bagus sekali pikir Tio Siam Koh di hati, binatang-binatang terkutuk rupanya engkau pun menaruh hati kepadanya, perasaan tersebut tak berani kau perlihatkan karena desakan keadaan. HMM kalau suatu hari keadaan telah berubah, apa saja yang dapat kau lakukan dengan sorot meto berapi-api dan penuh pancaran cahaya nafsu membunuh, nenek tua itu putar toya dan menerjang kembali. Hoa Tian Hong terkesiap, dia maju dan menghadang di depan Pekun Gie, serunya sambil tertawa paksa, Siam Popo, tutup mulut aku tahu kalau Pekun Gie ku bunuh maka selamanya engkau akan membenci diriku, Seng Ji tak berani membenci Siam Popo bisik Hoa Tian Hong dengan air meto bercucuran. Tidak sempat pemuda itu selesaikan perkataannya, Tio Siam Koh telah menukas, kalau mau membenci silaukan membenci, aku adalah sahabat ibumu, dengan metu kepala sendiri aku lihat Hang Ji Kauin dengan kau. HMM seorang lelaki ingin kauin dua kali? Kemana larinya tanggung jawabmu? Untuk selamatkan keluarga Hoa, kehidupan Hang Ji dan nama baik kita semua, ini hari aku bersumpah akan bunuh Pekun Gie sampai mampus, sekalipun kau akan membenci aku, aku tak ambil peduli, pokoknya Pekun Gie tak bakal hidup. Tinggalkan tempat ini Hoa Tian Hong amat terperanjat, peluh dingin membasahi tubuhnya, sekarang ia telah paham apa sebabnya Tio Siam Koh berkeras akan membunuh Pekun Gie, rupanya tidak lain tidak bukan dia ingin melindungi nama baik keluarga Hoa. Dalam pada itu, Tio Siam Koh telah putar Toya sambil menubruk maju, dengan muka menyeringgai, bentaknya, ayo cepat enyah dari sini atau segera putar pedang layani seranganku, kalau tidak Hoa Tian Hong tercekat hatinya, sambil menghadang di depan Pekun Gie, ia berteriak, Pekun Gie cepat lari, Pekun Gie dapat merasakan gawatnya situasi, kalau ia tidak pergi maka Hoa Tian Hong pasti akan melindungi dirinya dan pemuda itu bakal mampus termakan sapuan Toya Tio Siam Koh, dengan hati perih dan menangis terseduh-seduh darah itu segera putar badan dan tinggalkan tempat itu. Tio Siam Koh adalah seorang nenek tua yang benci segala kejahatan, sejak lama dia sudah mendendam pada anggota perkumpulan Sien Kie Pang, setelah nafsu membunuhnya berkobar sukarlah untuk dicegah kembali, melihat Pekun Gie kabur dia segera membentak dan mengejar dari belakang. Hoa Tian Hong amat terperanjat, cepat-cepat ia mengejar pula dari belakang. Kiu Im Kau Chu tertawa seram, tiba-tiba ia berseru, Hoa Tian Hong, mau lari kemana sambutlah sebuah seranganku, was sebuah sapuan dashtat segera dilontarkan. Hoa Tian Hong sangat membenci akan ketajaman lidah Kiu Im Kau Chu yang selalu menghasut perpecahan di antara mereka, justru karena hasutannya membuat Tio Siam Koh bersikeras akan bunuh Pekun Gie, ia kuatir darah itu bakal mati termakan hasutan dari Kiu Im Kau Chu, sebab watak dari Tio Siam Koh sudah sangat dikenal olehnya. Makin dipikir ia semakin gusar, sambil tertawa seram pedangnya dibacok ke depan. Kering benturan keras terjadi, pedang dan Toya saling membentur satu sama lainnya, letupan bunga api bermunkratan keempet penjuru, dengan tubuh gemetar keras mereka sama-sama tergetar mundur satu langkah sejak dilahirkan belum pernah Hoa Tian Hong mengalami kegusaran seperti hari ini, darah panas dalam dadanya terasa bergolak keras, dengan penuh kemarahan ia menerjang ke muka dan bentaknya nyaring, sambutlah bacokanku ini. Dengan gerakan membacok rata bukit Hoasan, suatu jurus yang sederhana tapi cepat bagaikan sambaran kilat, pemuda itu lancarkan sebuah bacokan dasyat ke arah musuhnya. Kiu Im Kau Chu tak ingin adu tenaga lebih jauh, sebab ia tahu tenaga dalam pemuda itu tidak berada di bawahnya, tapi dalam keadaan begitu mau tak mau terpaksa ia harus menyambut datangnya bacokan dengan jurus menyeberangi samudera dengan jembatan emas. Kering sekali lagi terjadi benturan keras, pedang baja membacok keras di atas toya kepala setan membuat batu hijau yang diinjak Kiu Im Kau Chu hancur berkeping-keping, sepasang kakinya terbenam sedalam 2-3 tun. Dengan kalap Hoa Tian Hang membentak kembali, makanlah bacokanku ini, makan bacokan ini, makan bacokan, kering, kering, kering benturan nyaring berpadu dengan bentakan kalap menciptkan suara tajam yang memecahkan kesunyian di tengah malam itu, begitu nyaring suaranya sampai separuh kotalok yang jadi gempar dibuatnya. Sesaat kemudian pintu penginapan terbentang, Shin Wan Hong sambil memayang mertuanya lari ke arah jalan raya. Tampaklah sepasang kaki Kiu Im Kau Chu sudah terbenam di tanah sebatas lutut, rambutnya terurai lucu, mukanya menyeringai seram sementara Hoa Tian Hang sambil putar pedang bajanya membacok tubuh Kiu Im Kau Chu dengan kalap, bentakan-bentakan dasyat menggelegar tiada hentinya membuat pemuda itu ibaratnya iblis yang sudah gila. Pemandangan yang terbentang di depan mata pada waktu itu benar-benar mendebarkan hati, dua orang jago lihai. Dengan putar dua macam senjata yang berbeda saling membacok dengan dasyatnya. Hoa Hu Jin amat terperanjat, ia tak habis mengerti apa sebab terjadinya pertarungan itu, meskipun ilmu silatnya sudah punah, pengalaman dan pengetahuannya bertambah luas. Dalam sekilas pandangan ia telah mengetahui bahwa posisi Kiu Im Kau Chu Masin kuat dan belum kalah, kendatipun keadaannya sangat mengenaskan, sedang putranya walaupun berada di pihak penyerang namun sama sekali tidak meraih keuntungan apa-apa, bila pertarungan seperti ini dilanjutkan maka akhirnya lebih baik korban jiwa daripada merebut kemenangan. Xin Wan Hang dengan air matuh bercucuran segera berseru, ibu, apa yang telah terjadi? Hoa Hu Jin angkat bahu, tiba-tiba ia membentak keras, sengji, serang tubuh bagian bawah sejak kecil. Loa Tian Hang sudah biasa menuruti perkataan ibunya, meskipun sekarang pikirannya sudah kabur terpengaruh hawa amarah namun pendengarannya masih tajam. Mendengar seruan terbut, tanpa berpikir panjang lagi pedangnya segera berputar menyapu tubuh bagian bawah dari Kiu Im Kau Chu. Ketua dari perkumpulan Kiu Im Kau Chu ini membentak nyaring, tiba-tiba toyanya disilang ke bawah. Terang sekali lagi terjadi bentrokan nyaring, nenek tua segera loncat naik ke udara dan menggunakan daya pantul tersebut, badannya meleset sejauh empat tombak dari tempat semula. Hoa Tian Hang melotot besar, dengan sinar berapi-api ia memburu ke depan dengan langkah lebar. Engkohong, jangan dikejar jerit Chin Wan Hang sambil menangis. Kiu Im Kau Chu sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera berlalu dari sana sambil menyarat toya kepala setannya, suara gemerincingan yang nyaring mengiringi langkahnya yang sempoyongan. Meskipun langkahnya lambat, Hoa Tian Hang jauh lebih lambat lagi, ternyata pemuda itu tak mampu menyusul lawannya. Pada saat itulah Tio Sen Koh muncul dari seberang jalan, ketika mereka berpapasan nenek si Tio itu dengan muka hijau membersih dan amat tak sedap dipandang segera melancarkan satu serangan ke atas kepala Kiu Im Kau Chu. Atas datangnya ancaman itu Kiu Im Kau Chu sana sekali tak berkutik, menanti Toya Baja hampir mengenai kepalanya dia baru tarik senjatanya untuk menangkis. Terang benturan nyaring memekikan telinga, Tio Sen Koh merasa telapak tangannya jadi pecah, Toya Baja mencelat ke udara dan jatuh di atas atap rumah. Tio Sen Koh tertegun, ketika Kiu Im Kau Chu lewat di sisinya dengan sempoyongan ia tak tahu mesti mengejar atau menghindar. Hoa Hu Jain dengan alis berkehnyit segera berseru kepada menantunya, luka dalam yang diderita senji amat parah, cepat bimbing dia pulang ke penginapan. Buru-buru Chin Wan Hang menyusul ke depan, sambil memayang suaminya ia berbisik lembut, Engkau Hong, ibu suruh kau kembali, tak usah dikejar lagi Hoa Tian Hang terperangah, ia lirik sekejap ke arah Tio Sen Koh lalu putar badan dan kembali ke penginapan. Demikianlah, di bawah bimbingan istrinya, Hoa Tian Hang kembali ke dalam kamar, Hoa Hu Jain dan Tio Sen Koh mengikuti di belakangnya, lewat sesaat si Ong Go Ji muncul pula sambil memikul Toya Nenek Sen Poponya, semua orang membungkam dan suasana amat sunyi. Chin Wan Hang sangat menguatirkan keselamatan suaminya, lama-kelamaan habislah sabarnya, ia segera berbisik lembut kepada suaminya, Engkau Hong, cepatlah semedi dan atur pernafasan, luka dalammu sangat parah, kalau tidak diobati maka luka itu akan semakin parah. Hoa Tian Hang mengangguk, tapi ia tetap tak berkutik dari tempat semula. Chin Wan Hang memelahkan air matanya, ia berpaling ke arah mertuanya dan berharap Hoa Hu Jain yang suruh pemuda itu duduk bersemedi. Hoa Hu Jain kerutkan dahinya rapat-rapat, setelah hening sebentar akhirnya sambil tertawa ia berkata, Sen Koh, menang kalah adalah kejadian yang umum bagi kita orang persilatan, ceritakanlah apa yang telah terjadi. Pekun Gie telah mampus di ujung toyaku teriak Tio Sien Koh dengan penuh kegusaran. Paras muka Hoa Hu Jain dan Chin Wan Hang berubah hebat, lebih-lebih gadis Sitchin, sambil menjeret kaget tubuhnya gemetar keras. Tiba-tiba Hoa Tian Hang berseru tertahan, ia muntah darah segar hingga seluruh tubuhnya basah oleh darah. Sien Wan Hang semakin ketakutan, ia segera menggunakan secari kain untuk menyekan noda darah di ujung bibir suaminya, bibir bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu nam tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar. Rupanya ketika Siong Goji belum kembali juga, semua orang merasa khawatir dan segera menyuruh Hoa Tian Hang mengamati dari atas atap rumah sekalian meronda di sekitar sana untuk mencegah ada muslim menyusup masuk. Baru saja pemuda itu meronda, tiba-tiba dia saksikan Kiwim Kau Chu menyergapet Kue Gie, ia segera memburu ke tempat kejadian untuk memberi pertolongan. Siong Goji sendiri setelah lari kembali ke penginapan, segera menceritakan kejadian itu kepada semua orang, Tio Senkoh ingin melihat keadaan dan ikut keluar rumah, siapa tahu malah terjadi kejadian seperti di atas, karena itu Hoa Hujin berdua yang tinggal di kamar sama sekali tak tahu apa yang sudah terjadi. Sekarang ketika Hoa Hujin mendengar laporan yang mengatakan bahwa Tio Senkoh telah membunuh Pekungi dan dari sikap dan gerak-geriknya yang gusar sama sekali tak menunjukkan kebohongannya, segera mengira apa yang dikatakan benar-benar telah terjadi, sambil berusaha tetap tenang dia pun berkata, kalau toh sudah dibunuh ya sudah lah, 20 tahun terakhir memang ada 8.90% jago dari golongan lurus dan sesat yang telah mampus, mereka yang takdir harus mampus akhirnya tetap mampus, yang harus hidup tetap akan hidup, mereka yang sudah mati tak akan bangkit kembali, buat apa kita pusing memikirkan persoalan ini, siapa yang bilang aku pusing teriak Tio Senkoh penuh kemarahan. Senpopo, sudahlah jangan bicara lagi pintar Senwan Hong dengan sedih. HNM aku senang bicara, siapa yang berani melarang aku Hoa Hujin tertawa paksa. Nenek tua, toh tak ada orang yang bilang perkataanmu salah, buat apa mesti berteriak-teriak kepada putranya ia melanjutkan, aku tahu pengkun Gie mencintaimu, kalau dibicarakan dia memang patut dikasihani, apalagi kedatangannya pada malam ini adalah untuk memberi kabar buruk untukmu, pergilah untuk urusi layonnya dan simpan dalam kuil, aku rasa orang-orang dari Senkietang pasti akan mengangkutnya kembali ke bukit, apasan, ibu pintar Shin Wan Hong dengan alis matu bercucuran, bagaimana kalau kita angkut kembali ke perkampungan Liu Soat San Cheng dan dikubur dalam kuburan keluarga kita tak mungkin, pertama tak cocok dengan adat istiadat dan kedua Pak Xiao Tian belum tentu setuju perlahan-lahan Hoa Tian. Hong bangkit berdiri, bisiknya dengan suara kaku, Ananda segera pergi. Ia putar badan dan melangkah ke pintu. Gelinding kembali tiba-tiba Tio Sam Koh membentak nyaring. Hoa Tian Hong kembali ke hadapan nenek tua itu sambil bertanya, Sam Koko masih ada pesan apa dari sikapnya yang kaku dan suaranya yang kosong dan hampa, Shin Wan Hong tahu bahwa suaminya amat sedih hingga kelewat batas, ia jadi murung sekali. Kepada Hoa Hu Jin pintanya, Ibu, bolahkah aku menemani engkau Hang Hoi Hu Jin berpikir sebentar, lalu mengangguk, baiklah, hati-hatilah di jalan dan hadapi semua urusan dengan seksama. Tiba-tiba Tio Sam Koh tertawa dingin, katanya, Pekung Ye belum mampus ketika aku mengejar dan beri sebuah babatan, sayang babatan itu tidak mengenal disasaran. Haaah, haaah sayang sayang haaah, haaah, itulah balasannya sekujur badan Hoa Tian Hong bergetar keras, matanya melotot bulat dan menatap Tio Sam Koh tanpa berkedip. 67 Sam Popor Nge Chin Wan Hong dengan sedih, aku tahu engkau paling sayang Hang Ji, tapi bagaimana keadaan Pekung Ye apa yang mesti disayangkan apapula yang kau artikan sebagai balasannya, Sam Popo, berilah keterangan yang jelas. Tio Sam Koh tertawa dingin, hee, 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 pukulan Toyaku meleset dari sasaran, apakah aku tak patut merasa sayang soal balasan, haaah, haaah, lebih baik tak usah dibicarakan lagi, hei nenek tua, kau ikut jadi eh dan tegur, Hoa Hujin. HMM jadi kalian ingin tahu benar persoalan ini menyangkut masalah besar, tentu saja kami ingin tahu, Tio Sam Koh tertawa seram. Heeh, 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 baiklah, aku akan beritahukan kepada kalian, Pekung Ye telah lolos dari ayunan Toyaku dan dia ditawan orang lain ditawan siapa tanya Hoa Hujin keheranan. Ia lengcu paras muka Hoa Hujin berubah hebat, hatinya jauh lebih bergetar daripada mendengar berita kematian Pekung Ye. Tiba-tiba Hoa Tian Hang sempoyongan, sekali lagi ia muntah darah segar. Xin Wan Hang merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris, cepat ia bimbing suaminya dan merengek, engkau Hong, engkau harus jaga diri, memandang di atas wajah ibu, kau harus jaga diri. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya, ibu perkumpulan Tong Tian kau boleh dikata hancur di tangan Pek Siaw Tian, apalagi ia lengcu berhasil tangkap Pekung Ye, darah itu pasti akan dibunuh. Kalau dibunuh sih tak perlu dikhawatirkan, kata Hoa Hujin sambil menghela napas panjang, yang putakuti justru, lalu bagaimana sekarang seru Xin Wan Hang pula dengan murung, tiba-tiba ia sadar apa yang dimaksudkan sebagai kejadian yang menakutkan itu, anggota badannya jadi dingin dan tubuhnya gemetar keras. Aai Hoa Hujin menghela napas panjang, dendam kesumat antara kedua belah pihak amat dalam, kecantikan Pekung Ye kelewat batas, sebagai siluman dari Tong Tian kau yang merupakan kawanan manusia cabul, aku takut kalau ia lengcu, ibu tiba-tiba Xin Wan Hang berlutut dengan air matel berkembang, cucuran. Hoa Hujin kembali menghela napas panjang. Katakanlah, kalau ingin bicara asal tidak melanggar kebiasaan umum dan bertentangan dengan perbuatan seorang kesatria, aku pasti akan izinkan Tio Semkoh melotot bulat, dengan gusar selanya, siyo ih apa maksud perkataanmu itu engkau bilang perbuatanku telah melanggar kebiasaan umum dan bertentangan dengan perbuatan seorang kesatria Semkoh, jangan ribut dahulu, sahut Hoa Hujin sambil tertawa, sekarang di hadapan anak-anak akan kukatakan. Sesuatu hal untuk menghilangkan rasa curiga yang mencekam hatimu katakan seru Tio Semkoh sambil tertawa dingin. Air muka Hoa Hujin berubah jadi amat serius, katanya, kecantikan pekun Gie ibaratnya bidadari yang turun dari kayangan, dia merupakan incaran dari setiap pria dan pemuda di dunia, Hang Ji berbakti dan jujur, dia adalah contoh menantu yang paling baik, sedang aku bun siyo ih belum tua, maksudmu aku Tio Semkoh sudah tua riyot dan tak berguna lagi tukas nenek itu marah. Hoa Hujin tersenyum, dengan serius selanjutnya, nenek tua, ringkasnya saja aku katakan, keluarga Hoa dapat memperoleh Hang Ji sebagai menantu, kejadian ini merupakan sesuatu yang beruntung bagi keluarga kami dan aku bun siyo ih sudah merasa amat puas serta tidak mengharapkan apa-apa lagi, kau anggap aku bisa sia-siakan dirinya semua orang membungkam dalam seribu bahasa, sebab perkataan itu bukan saja tegas bahkan meyakinkan. Walaupun ilmu silat yang dimiliki Hoa Hujin sudah punah, tapi kegagahan serta jiwa kesatrianya masih merupakan lambang kebenaran bagi kaum lurus di dunia persilatan, ia tak akan bicara sembarangan mencemoh orang dengan senaknya atau memuji seseorang tanpa dasar yang kuat, kejujuran serta keterbukaannya ini sangat dikagumi dan dihormati umat persilatan dan apa yang dikatakan tegar bagaikan emas. Oleh sebab itulah walaupun Tio Senkoh seorang jago yang berwatak keras, akan tetapi hatinya takluk dan kagum sekali terhadap jago wanita itu. Sin Wan Hang terharu sekali hingga air mati bercucuran, Sapa nyalirih, ibu, bangunlah, mari kita bicarakan lebih jauh ujar Hoa Hujin lembut. Tio Senkoh segera berpaling dan melotot gemas ke arah Hoa Tian Hong, katanya ketus, Hei, mengertikah engkau dengan kata yang berbunyi, ibu bijaksana istri setia keluarga Hoa bukan keluarga kecil yang kampungan, engkau harus sadar akan hal ini, selamanya sengji selalu cinta dan hormat kepada enci Hang sahut Hoa Tian Hong. Kalau memang begitu, kularang engkau mencintai orang lain hardik Tio Senkoh. Melihat suaminya dibuat tersipu-sipu, Sin Wan Hang segera menukas, meskipun pekun gie berasal dari keturunan gerombolan persilatan, tapi dia pribadi adalah seorang gadis yang suci bersih, jangan memuji musuh kembali Tio Senkoh memotong dengan nada geram. Sin Wan Hang tertegun, ketika dilihatnya paras muka mertuanya tetap wajar, ia memeranikan diri dan berkata lagi kepada diri Tio Senkoh, Sen Popo, walaupun pekun gie berasal dari lumpur namun ia sendiri sama sekali tidak ternoda, dia benar-benar seorang nona yang luar biasa, andai kata orang lain yang menggantikan kedudukannya. Mungkin sedari dulu-dulu mereka sudah terjerumus ke dalam lembah kenisaan goblok engkau lupa, ketika untuk pertama kalinya dah menyiksa dan menganiaya senji? HMM sampai mati pun aku tak akan melupakan kejadian ini siksaan terjadi karena cinta, dia hanya ingin paksa engkau hang untuk tunduk kepadanya dan sama sekali tiada maksud mencelakainya, seorang manusia sejati tak akan mengingat dendam lama, seorang kesatria tak akan mengingat masalah yang sepele, buat apa kita ingat kejadian yang sudah lampau sorot matanya dialihkan ke atas wajah Wahujin, kemudian melanjutkan, Ibu, keluarga kita terkenal karena dasar hidup kita adalah kebajikan dan kebenaran, karena itu engkau hang disegani dan dihormati rekan-rekan persilatan, kalau kita biarkan perkun Gie terjatuh ke tangan Tia Lengcu tanpa berusaha ditolong, umat persilatan pasti akan mencertawakan kita. Bodohamat budak ini pikir Tio Senkoh di hati, dia hanya tahu mencari muka di hadapan suaminya, apa tak terpikir olehnya bagaimana akibat dari perbuatannya itu dalam keadaan terdersak, tiba-tiba dia lihat si Ong Go Ji duduk terpekur di sudut ruangan dengan wajah melongot, dengan gusar dan gemas ia segera mengerling sekejap ke arahnya. Melihat kerlingan itu, si Ong Go Ji putar biji matanya dan diam-diam melirik sekejap ke arah Wahujin. Dengan ilmu menyampaikan suara, buru-buru Tio Senkoh berbisik, Jangan khawatir, kalau punya akal setan utarakan. Keluar, kalau ada apa-apa akulah yang akan bertanggung jawab mendengar bisikan itu, si Ong Go Ji segera berteriak keras, aduh, enso, aduh, ada apa tanya Chin Wan Hang tercengang. Dengan muka panik dan penuh kegelisahan si Ong Go Ji berseru, isi perut Toa Ko mengalami luka yang sangat parah. Kenapa tidak kau buatkan obat agar bisa dia minum tiada obat yang lebih baik? Ah, luka yang kederita cuma luka kecil tukas Hoa Tian Hong dengan cepat asal beristirahat sebentar tentu akan sembuh dengan sendirinya. Tak usah minum obat lagi selesai berkata, ia lantas duduk di kursi dan mulai mengatur pernafasan untuk menyembuhkan luka tersebut. Sebaliknya si Ong Go Ji masih tetap ngotot dengan pendiriannya, dengan muka serius dia berkata lagi, duduk bersemedi sambil atur pernafasan memang penting tapi minum obat pun merupakan hal yang penting juga betul sambung Tio Sem Koh dengan cepat, itu namanya pengobatan luar dalam, dengan begitu pastilah luka yang diderita akan sembuh dengan lebih cepat lagi di dewasa ini musuh tangguh sedang mengitari kita dan Toa Ko adalah jenderal perang kita, Nso lebih baik cepat-cepatlah buatkan obat agar kesehatan Toa Ko segera pulih kembali seperti sedia kala. Baik, baik aku segera akan membuatkan obat baginya jawab Chin Wan Hang dengan gugup. Buru-buru ia lari ke tepi pembaringan, membuka buntalannya dan membuat obat mujarab. Sebenarnya gadis ini sudah mempersiapkan serangkaian penjelasan, permohonan serta chengli-chengli yang menerangkan bahwa Hoa Tian Hang harus segera berangkat untuk menolong Pek Kun Giei tetapi setelah dipotong oleh si Ong Go Ji dengan teriakan-teriakannya maka persoalan pun untuk sementara waktu jadi tertunda. Hoa Hu Jin sendiri pun bukan manusia sembarangan, dalam hati dia pun sudah mempunyai perhitungan sendiri mengenai kejadian tersebut, akan tetapi berhubung jejak pia lengcu sukar ditemukan dan dia pun menyadari betapa sulitnya pekerjaan menolong orang ini maka apa yang dipikir hanya disimpan dalam hati dan tak sampai diutarakan keluar. Dalam pada itu, Shin Wan Hang telah mengambil sebutir obat ditambah lagi dengan beberapa macam rumput obat setelah ditumbuk semua jadi bubuk maka hancuran bubuk tersebut digelas menjadi serbuk halus. Si Ong Go Ji yang nakal diam-diam menyelingap ke samping Enso-nya kemudian berbisik lirih, Enso, banyak bicara pasti akan ketahuan buruknya inilah penyakitku yang paling parah kenapa tanya Shin Wan Hang keheranan. Engkau adalah menantu yang belum lama mengalami malam pengantin selama berada di depan mertua lebih baik banyak kerja kurangi bicara meskipun tidak mengharapkan jasa paling sedikit tidak pula merugikan diri sendiri terutama dalam masalah pekun gie alangkah baiknya kalau engkau berdiam diri, jangan kau urusi apa yang akan to'a kau lakukan daripada mencari penyakit bagi diri sendiri di kemudian hari. Tapi pekun gie adalah seorang nona yang sangat baik bisik Shin Wan Hang. SSS Tete jangan keras-keras desis Si Ong Go Ji sambil tempelkan jari tangannya di bibir, di kolong langit memang banyak nona yang baik, tapi Enso baik kepada to'a kau belum tentu baik kepadamu ah masa iya, kalau baik pada to'a kau tentu baik pula kepadaku adu Enso, janganlah berlagak bodoh seru Si Ong Go Ji dengan cepat, kalau ada sebiji kue, alangkah baiknya kalau dinikmati sendiri, kenapa mesti kau bagikan untuk orang lain dan diam Chin Wan Hang tertawa geli, dia tidak menggubris obrolan bocah itu lagi, sambil membawa cawan air teh dan obat yang baru dibuat dia menghampiri suaminya. Si Ong Go Ji yang konyol segera berseru keras, to'a kau, ketahuilah langit biar besar bumi biar lebar, yang penting umur kita biar paling panjang, usia bibi paling panjang, usiamu nomor dua dan cepat-cepatlah minum obat lantas naik pembaringan dan tidur, Hoa Tian Hang tidak berbicara apa-apa, ia terima obat itu dan sekali teguk menghabiskan isinya, kepada istrinya diam-diam ia lempar sebuah kerlingan penuh rasa terima kasih. Chin Wan Hang balas mengerling sekejap ke arah suaminya, dibalik sorot matanya yang lembut penuh berisikan pengertian yang mendalam. Sepasang suami istri ini saling berpandangan menggantikan ucapan, apa yang dibicarakan pun persoalan yang menyangkut diri pek akun gie, walaupun siong goji cerdik dan banyak akal tentu saja sebagai bocah tentu saja ia tak akan menduga sampat ke situ. Setelah menerima mangkuk obat yang kosong, Chin Wan Hang kembali ke tepi pembaringan, kepada Hoa Hu Jin bisiknya lirih. Ibu, menolong orang ibarat menolong kebakaran, persoalan ini tak dapat ditunda-tunda lagi. Mendengar bisikan itu, Tio Semko semakin panik, dengan mendongkol ia lantas melotot ke arah siong goji. Bocah setan. Ide setan apalagi yang telah kau usulkan. Aku tidak mengemukakan ide apa-apa. Jawab siong goji dengan gugup. Tio Semko semakin gusar. Huh! Aku lihat kau berkemak pekemik di sisi telinga Hang Ji, kemudian Hang Ji berkemak pekemik pula di samping telinga ibunya kalau bukan engkau yang keluarkan usul, lantas siapa lagi dengan gemah siya ayun telapak tangannya siap menggaplok. Siong goji jadi ketakutan, dia lari ke depan dan bersembunyi di belakang Chin Wan Hang. Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan aku serunya dengan gelisah. Pada saat itulah dari luar pintu terdengarlah suara langkah kaki orang, disusul pelayan mengetuk pintu. Sempopo, ada urusan penting siong goji segera berseru. Ia lari keluar dan membuka pintu, kemudian bocah itu muncul kembali sambil membawa secari kertas, sambil diangsurkan ke depan Tio Semko hujarnya lirih, surat ini ditulis Koto Ako, silahkan Sempopo membaca lebih dulu, Tio Semko mendengus dingin, dia sambar kertas tadi dan dibaca isinya, Kiu Im Kau Chu telah mengundurkan diri keluar kota, sekarang ia bercokol di atas sebuah perahu pembesar, anak buahnya dalam perahu itu banyak sekali, belum jelas apa rencana selanjutnya tertanda, Kote Yae selesai membaca isi surat itu, Hoa Hujin lantas tertawa dan berkata, Wah, kalau pihak lawan mau turun tan'an di sungai, keadaan jadi makin serius to'aku, bagaimana dengan ilmu berenangmu tanya Si Ong Goji, kalau dipaksakan sih masih mampu, aku sendiri pun kalau dipaksakan masih mampu, tapi bagaimana dengan Sempopo Tio Semko tertawa dingin, heeh, 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 aku nenek tua tak dapat dibandingkan dirimu, aku adalah ayam daratan, sekali tercebur ke dalam air lantas tenggelam aku juga begitu seru Si Ong Goji lagi, terapung cuma sebentar lalu tenggelam ke dalam air, bagaimana dengan Enzo aku sama sekali tak mampu jawab Chin Wan Hang dengan wajah murung bercampur kesal. Setelah berhenti sebentar, sambungnya kembali, arus di sungai Wong Ho amat deras, celaka kalau pihak musuh melubangi dasar perahu setelah kita berada di tengah sungai, dalam keadaan begitu perahu kita pasti tenggelam, sekalipun Ho atau aku punya kepandayan yang lihai belum tentu dia mampu melindungi kita semua kalau kita tak berani menyeberangi sungai, memangnya kita harus bercokol terus di sini selat Tio Semko dengan berangnya. Kawanan manusia itu terlalu menghina orang seru Ho Atian Hang pula dengan marah, aku ingin sekali memberi, tiba-tiba ia menengok ke arah ibunya dan membungkam. Pihak musuh jauh lebih kuat daripada kita, menurut pendapatku alangkah baiknya kalau sementara waktu kita hindari pertarungan dengan kekerasan ujar Ho Ahu Jin. Sesudah berpikir sebentar, ia melanjutkan, bagaimana dengan luka-mulukaan Anda tak berapa, ibu tak usah menguatirkan. Dengan daya diriku sebagai beban, memaksakan diri untuk menyeberangi sungai adalah suatu tingkan yang terlalu menempuh bahaya, kalau kita pindah ke dermaga lain, rasanya keadaan pun tak akan jauh berbeda, satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sekarang adalah berdiam dulu di sini untuk beberapa saat, kemudian baru mencari akal lain tapi kita mesti berdiam di sini sampai kapan seru Tio Semko dengan cepat. Ho Ah Tian Hang tertawa. Bagaimanapun toh kita tak ada urusan, apa salahnya kalau kita ajak pihak musuh untuk beradu kepandayan sampai pada akhirnya kepada Ho Ah Tian Hang ujarnya pula, untuk sementara waktu kita tak usah menentukan jadwal pemberangkan, sekarang pergi sambangi dulu engkau cilik Shiko itu kemudian baru selidiki lagi kekuatan pihak lawan, setelah mendapat pelajaran tadi aku pikir kiuim kau cu serta orang-orang dari Mo Kau tak akan berani datang lagi, selidikilah jejak musuh dengan secermat mungkin, engkau tak usah terburu-buru pulang ke sini si Ong Go Ji yang cerdik segera tergerak hatinya sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, ah ah ah, tidak benar, dibalik ucapan tersebut rupanya mengandung maksud lain. Bukankah terangkan hujin suruh to'ako selidiki jejak dari Pialengcu serta menyelamatkan Pekun Gie berpikir sampai di situ, dia lantas menimberung dari samping, kalau to'ako hendak menyambangi koto'ako, ajaklah aku akan kutunjukkan tempat tinggalnya. Si Ong Go Ji tak usah ikut, lebih baik kau berdiam saja di rumah penginapan suruh Ho Ah hujin kembali, mulai besok kau harus belajar membaca dan menulis, siang hari waktu senggang boleh membicarakan soal ilmu silat, jangan kau pedulikan urusan lain lagi, baik situasi gawat atau aman, tugasmu hanya belajar membaca dan menulis agak tertegun Si Ong Go Ji setelah mendengar perkataan itu, kemudian dengan alis berkenyit dan muka masam serunya, oh oh bibiku yang baik, bagi seorang ahli silat asal kenal tulisan toh sudah lebih dari cukup bagi seorang lelaki sejati, kalau tak bersekolah mana mungkin bisa mengatasi masalah besar, senji kau boleh berangkat kata Ho Ah hujin dengan serius. Ho Ah Tian Hang segera menghiakan, setelah memberi hormat kepada ibunya dan Tio Sen Koh, berangkatlah pemuda itu tinggalkan ruang penginapan. Si Ong Go Ji adalah seorang bocah gelandangan yang sejak kecil sudah hidup terlunta-lunta di tengah jalan raya, karena penghidupannya itu maka perkembangan jiwa pun terpengaruh oleh lingkungannya, ia hanya tahu apa artinya budi dan setia kawan, tapi tak tahu arti kasih sayang, ia menyayangi Chin Wan Hang karena gadis itu memperhatikan dirinya, karena itu dia kuatir kalau Ho Ah Tian Hang menggunakan kesempatan itu pergi menolong Pek A Kun Gie. Hanya saja karena berani dihadapan Ho Ah hujin, maka ia tak berani bertindak semaunya sendiri. Ketika dilihatnya Ho Ah Tian Hang sudah berlalu, buru-buru ia mengerling ke arah Tio Sen Koh dan mengharapkan bantuan dari nenek itu untuk menghalangi kepergian toakonya. Siapa tahu Tio Sen Koh adalah seorang jago perempuan yang bersifat belak-belakan, sudah tentu ia tak mengerti apa maksudnya kerlingan tersebut. Setelah tertegun sebentar akhirnya A Eng Ang Gusar dia menegur, ek setan cilik, mau apa kau kerling sana melirik kes ini? Mau main seran dengan aku si Ong Go Ji dibikin serba salah jadinya, dalam keadaan begini mau tertawa susah mau menangis pun tak dapat, kembali ia putar biji matanya kemudian berseru, Oh ya, aku lupa mengatakan sesuatu kepada Tio A Ko sambil berseru ia lantas lari keluar ke pintu. Si Ong Go Ji, apa yang hendak kau katakan kepada Tio A Komu Tegur Ho Ah hujin? Aku mau beritahu kepada Tio A Ko, di mana Koto A Ko sekarang berada sahut bocah itu sambil berpaling. Coba katakan dulu, dia ada di mana di sisu? Kau keliru jawab Ho Ah hujin sambil tertawa, saat ini ini pasti ada di tepi sungai, ayo cepat naik pembaringan dan tidur si Ong Go Ji garuk-garuk kepalanya yang tak gatal lalu menjawab, Oh yaa yaa, semestinya dia ada di tepi sungai, maklum pikiranku lagi kalut sehingga tak sempat berpikir panjang dalam pada itu, Ho Ah Tian Hang sendiri sepeninggalnya dari rumah penginapan segera melayang naik ke atas atap. Rumah dan bergerak menuju ke pintu kota sebelah utara, sepanjang perjalanan tiada hentinya ia berpikir. Ibu adalah seorang pendekar wanita yang berjiwa besar, memandang di atas wajah Pek Hujin sudah pasti ia setuju kalau ku tolong Pek Kun Gie dari ancaman maut, yang paling mengagumkan adalah Enci Hang, ia berjiwa besar dan berhati wulas, bukan saja melupakan sekali pengalaman pahitnya di masa lampau, malahan ia bantu bicara untuk kebaikan Kun Gie, menyusul dia pun berpikir lagi, bagaimanapun juga aku harus memburu ke sana dan memolong Kun Gie hingga lolos dari mara bahaya, bagaimanapun juga tujuanku hanya menolong orang, asal dia bisa diselamatkan dan kuantar kembali ke gunung, awan hitam yang menyelimuti angkasa pun akan buyar dengan sedirinya, berpikir sampai di situ, dia pun sudah tiba di pintu kota sebelah utara. Di tengah kesunyian yang mencekam, tiba-tiba pemuda itu mendengar ada suara panggilan yang merdu berkumandang datang, Tian Hang Hoa Tian Hang terperanjat dan segera menghentikan langkah kakinya, cepat ia berpaling ke arah mana berasalnya suara panggilan itu. Di sebelah barat adalah sebuah bangunan loteng yang tinggi, jendela yang mungil perlahan-lahan terbentang lebar, di bawah cahaya lampu tampaklah seraut wajah cantik munculkan diri di depan mata. Dengan ketajaman Mato Hoa Tian Hang, hanya sekilas memandang ia segera kenali perempuan itu sebagai Giyok Teng Hu Jin, hatinya berdepak keras dan untuk sesaat ia agak gelagapan. Sementara itu Giyok Teng Hu Jin telah menggapai ke arahnya sambil berbisik lirih, ayuh kemarilah, masa kau bisa ku telan terpaksa Hoa Tian Hang harus keraskan hati dan meloncat ke atas loteng, katanya, Cici, mau apa di situ? Saat ini si Yau Temasihp ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, periksa dulu sekitar tempat ini, kalau tak ada orang cepat masuk kemari, kita berbicara di dalam saja pinta Giyok Teng Hu Jin. Hadiah Leng Chi dari perempuan ini bukan saja telah memunahkan racun teratai Tan Hwe atau Kelian yang bersarang di tubuh Hoa Tian Hang, bahkan selama berlangsungnya pertarungan sengit di lembab Cubu Kok, si Saleng Chi Mujarap itu sudah menyelamatkan pula jiwa Sumati Yang Ching, Bong Pei serta Cim Giyok Leong, itu berarti pemuda tersebut sangat berhutang budi terhadap dirinya. Sebaliknya perempuan itu menaruh rasa cinta yang membara terhadap si anak muda itu, rasa cintanya yang begitu besar membuat perempuan tersebut rela berbuat apa saja dengan pemuda kekasihnya ini. Hoa Tian Hang yang sadar bahwa ia berhutang budi kepadanya, tak berani menampik atau menegur tingkah laku perempuan ini, oleh sebab itulah di hari-hari biasa dia takut sekali kalau berjumpa dengan gadis ini. Dan sekarang jalan perginya sudah terhadang, dalam keadaan demikian sulitnya bagi Hoa Tian Hang untuk meloloskan diri. Dengan muka berseri Giyok Teng Hu Jin melirik sekejap ke arah pemuja itu, kemudian omennya, E.H, kenapa berdiri melongo terus di situ? Ayoh cepat menggelinding masuk kemari Hoa Tian Hang angkat bahunya, dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa ia menerobos masuk ke dalam jendela. Giyok Teng Hu Jin tersenyum manis, setelah pemuda itu masuk maka jendela pun ditutup rapat-rapat. Tempat itu adalah sebuah kamar tidur dari kaum gadis, pembaringan terbuat dari gading dengan kelambu warna putih, sepreinya merah jambu dan bantalnya bersulamkan sepasang burung belibis, sepasang lilin yang berukirkan naga dan burung hang memancarkan sinarnya dengan terang-benderang membuat suasana dalam kamar itu jadi terang dan bergeirah. Di tepi pembaringan sudah tersedia sebuah meja perjamuan, di atas meja tersedia sepasang sumpit, sepasang cawan, seteko arak wangi dan sebuah cawan kecil yang terbuat dari kaca, isinya adalah cairan warna putih. Pui C. Giyok Da yang pribadi Giyok Teng Hu Jin dengan wajah penuh senyuman berdiri di samping meja sedang soat jirasai berbulu salju itu mendekam di atas permadani tepat di bawah jendela.